Intro Segera setelah infeksi atau tertular HIV ada sebenarnya gejala infeksi primer namanya ini sama seperti gejala-gejala infeksi virus pada umumnya dimana seseorang akan merasakan ada demam, letih, lelah, lesu kemudian mungkin juga ada gejala batuk-batuk sedikit dan mungkin ada, kalau diperiksa ada pembesaran kelenjar limfel pada leher terutama tetapi gejala-gejala ini akan segera menghilang dalam waktu kurang lebih 2 minggu jadi ini disebut gejala-gejala seperti mononukleosis infeksiosa atau mirip gejala secara awam disebutkan gejala-gejala flu-like syndrome kemudian setelah gejala ini hilang tanpa diobati pun orang akan sembuh lalu ada masa jeda, masa inkubasi yang panjang tadi orang akan terlihat sehat, merasa sehat dan akan beraktifitas seperti biasa dan itu berlangsung dalam lama sekali, tahunan jadi mungkin 3-5 tahun sampai kadang-kadang pada orang lain 7-8 tahun bisa tanpa gejala sama sekali kemudian setelah melewati masa inkubasi yang panjang ini seseorang akan mulai menurun daya tahan tubuhnya jadi virus di dalam tubuh makin lama makin banyak sehingga kemudian menurunkan fungsi dan jumlah daripada sel-sel ketahanan tubuh sel infosid CD4 disini terutama maka akan mulai timbul gejala-gejala lagi disini mungkin seseorang akan bisa menderita gejala-gejala demam yang berkepanjangan sampai lebih dari 1 bulan atau dia akan merasa lemah berat badannya akan menurun mungkin nafsu makannya berkurang kemudian bisa mengalami juga batuk kronis jadi lebih dari 1 bulan dan kemudian mengalami diare yang kronis diare itu artinya buang air besarnya sangat tidak teratur dan cair mungkin tidak terlalu berat 3-4 kali sehari dan kadang-kadang gejalanya itu bisa hilang sendiri pada kasus-kasus yang harus pergi mencari pertolongan ke rumah sakit dengan gejala-gejala tadi jadi ada demam, batuk kronis, berat badan yang menurun diare yang kronis dan ada infeksi jamur pada rongga mulut jadi keluhannya adalah kering pada rongga mulut kemudian sulit dan sakit menelan kalau dilihat itu ada infeksi jamur di sana jadi disebut oral kandidiasis atau esofagial kandidiasis kalau datang berobat biasanya mereka akan mendapatkan obat-obat tersebut dan akan bisa sembuh segera apabila kita sebagai dokter kemudian tidak mencurigai atau tidak merasa perlu untuk melakukan apa penyebab infeksi tersebut maka seseorang akan hilang pasien itu tidak akan disuruh tes untuk HIV karena itu kami sangat menghimbau di sini mungkin masyarakat saja sudah perlu untuk mengenal gejala-gejala tersebut pada seseorang yang masih muda ini kuncinya masih muda tetapi sudah menderita beberapa jenis penyakit dua atau tiga atau lebih gejala penyakit yang tadi saya sebutkan dia seharusnya sudah memikirkan mengapa ada penyakit tersebut apakah ini tidak ada kaitan dengan infeksi HIV sehingga perlu sekali dilakukan tes HIV dokter harus segera walaupun mengobatinya kemudian jamurnya sembuh diarenya sembuh mungkin oral kandidiasis esofagial kandidiasisnya sudah baik tapi tetap harus di follow up dengan melakukan tes HIV jadi di sana baru akan kita ketahui dengan segera bagaimana keadaan atau kondisi kekebalan tubuhnya CD4-nya berapa dan jumlah virusnya mungkin kalau ada dana viral load kita perlu tes untuk segera melakukan pengobatan dengan obat antiretrovirus atau ARV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!